Akhir riwayat di Banu Santara Aidit Pasca G30 SPKI, pemerintah langsung menggelar sejumlah operasi untuk menumpas G30 SPKI hingga ke akar-akarnya DN Aidit termasuk salah satu yang diburu menjelang memperontakan G30 SP 1965 DN Aidit pernah sesumbar, ia mengatakan bahwa jumlah anggota PKI sekitar 20 juta orang Penangkapan dan pengejaran tokoh-tokoh PKI hingga simpatisannya tidak hanya dilakukan oleh aparat militer Tapi juga oleh masyarakat juga gerakan-gerakan kontra G30 SP Aidit dikabarkan ditangkap dalam suatu operasi militer di Solo Ia ketika itu bersembunyi di dalam lemari di rumah seorang anggota PKI Menurut buku Teperbu, tokoh utama G30 SP ini menulis semua kesaksiannya tentang G30 SP yang dipimpinnya Setelah menulis dan diperiksa oleh para penangkap dan penyidik Aidit juga bersedia menandatangani berkas acara pemeriksaan tersebut 22 November 1965 Hari itulah pada pukul 23 malam Aidit ditangkap Ia ditangkap di rumah Kasim alias Harjo Marfono di kampung Sambung Solo, Jawa Tengah Sebelumnya ia sudah berpindah-pindah tempat untuk bersembunyi Saat itu ketika Aidit tertangkap ia dibawa ke loci gendrung Di sana terdapat seorang mayor yang ingin mengoperkali penangkapan Aidit Namun permintaan itu ditolak komandan Brigade Mayor Jenderal Yasir Hadi Proto Sesuai berintah Suharto Sesuai berintah Suharto Majen Yasir Hadi Proto Memerintahkan anak buahnya Untuk mencari sebuah sumur tua yang kering Di sanalah Aidit dibawa Saat itu sejumlah anggota ragu tembak Turut dihadirkan Di sanalah Aidit digabarkan dieksekusi Begitulah akhir perjalanan Salah seorang tokoh komunis terbesar di Asia Tenggara Berakhir dengan tragis Terima kasih kerana menonton!